Kalau ngebahas HP entry level itu lumayan menarik ya, HP yang range-nya itu berada di kelas yang paling bawah. Buat kalian yang punya budget pas-pasan kayak gue ini, HP entry level itu udah pasti jadi pilihan menarik. Dan banyak brand-brand di luar sana ngeluarin HP entry level terbaiknya dengan spesifikasi atau minimal desain yang menarik. Kayak kedua HP ini nih, yang mau gue bandingin. Sebenernya kedua HP ini masih sama-sama keluaran satu pabrikan, yaitu Xiaomi. Tapi bedanya di mereknya aja. Ya, ini adalah Redmi 10 dan Poco M3. Kedua HP ini sebenernya sangat menarik dan penjualannya cukup sukses di pasaran. Jadi disini gue mau ngebandingin kedua HP entry level ini. Menurut kalian, mending Redmi 10 atau Poco M3. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Terima kasih telah menonton! Disini ada 3 hal yang mau gue bahas. Pertama, desain dan build quality. Kedua, performa game. Dan yang ketiga adalah kualitas dari si kameranya. Oke lanjut. Pertama dari Redmi 10 dulu nih. Buat desain dan build quality-nya, menurut gue ini HP udah cakep. Finishingnya oke. Walau jelas bahan yang digunakan ini masih polikarbonat alias plastik. Tapi feel dan look-nya ketika kita lihat ini cakep. Apalagi warna biru yang gue punya. Mantap. Finishing warnanya gue suka. Nggak lebay, tapi terlihat elegan. Digenggam juga termasuk dalam kategori solid. Enak dan pas digenggaman gue. Tapi siap-siap aja. Karena finishing warnanya di Redmi 10 ini mengadopsi warna metalik. Jadi ya siap-siap aja untuk bercak sidik jari di mana-mana. Dan untungnya juga Xiaomi nggak sepulit itu. Redmi 10 masih ada kok case bening yang kalau udah lama jadi kuning. Dan ada di paket pembeliannya. Tapi beda hal-hal dengan si Poco M3. Menurut gue desainnya HP Poco M3 ini anti-mainstream. Di mana kalau kita melihat bagian back cover-nya ini terutama di bagian kameranya itu unik. Dan terlihat lucu. Di mana desainnya mengotak kayak karakter impostor dalam gamenya Among Us. Ya desain HP seperti ini baru ada di Poco M3 ya. Back cover-nya juga polosan. Hanya kamera aja di bagian belakangnya. Karena fingerprint-nya diletakkan di bagian samping menyatu dengan tombol power on-off. Sebenernya sama kayak Redmi 10 juga. Untuk fingerprint-nya udah di bagian samping. Menyatu dengan tombol power on-off. Sebenernya ada kesamaan juga di kedua HP ini. Dia sama-sama punya dual speaker. Fast charging-nya udah 18W. Bentang layar dan panel-nya juga sama. 6,5 inch. Full HD+. Dan masih ada infrared blaster-nya. Jadi kalau kalian buat sekadar nyalain AC, nyalain TV, nyalain kipas, nyalain hati kalian itu bisa. Overall dari desain dan build quality gue lebih suka ke Poco M3 ya. Kayak beda aja gitu. Desainnya berkarakter. Jadi jelas gue lebih suka desain dari Poco M3. Yang kedua disini gue mau bahas dari performanya. Untuk si Poco M3 ini ditenagai prosesor Snapdragon 662. Dengan fabrikasi 11nm. GPU-nya Adreno 610. RAM-nya ada 2 ya. Pilihannya ada yang 4 dan yang 6GB. Untuk pengetesan gamenya langsung aja gue tes pake 3 game yang menurut gue lumayan berat. Yaitu Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Untuk Genshin Impact yang dimana kalau kita download ini gamenya udah gede banget ya. Untuk ukurannya. Poco M3 ini masih bisa diajak main Genshin Impact. Ya walau menurut gue settingannya itu ya udah pasti di settingan paling rendah. Mainnya lancar dan memang yang gak enak juga sih main di Poco M3 ini. Banyak frame drop di setiap kita kayak cut skin. Atau sekedar kita saling berantem dengan musuh itu udah frame drop. Lanjut untuk PUBG Mobile, settingan yang didapat itu maksimal smooth high. Dan balance medium. Untuk main PUBG Mobile udah bisa lancar di hape ini. Dengan settingan smooth high. Paling saat kondisi ngeras, tembak-tembakan agak sedikit frame drop. Satu lagi game Mobile Legends untuk di Poco M3 ini udah bisa frame rate-nya itu di settingan high. Belum bisa ultra ya. Tapi untuk mode high frame rate-nya itu udah bisa on. Main Mobile Legends di hape ini udah lancar banget. Gue jarang nemu kendala main Mobile Legends di Poco M3 ini. Yang jelas dari ketiga game yang udah gue tes di atas, semua masih bisa berjalan dan agak sedikit makan hati kalau kalian main game udah lama. Dan untuk si Redmi 10, spesifikasi yang ditawarkan dia punya chipset Mediatek Helio G88. Untuk RAM-nya sama, bisa kalian pilih ada yang 4GB atau yang 6GB. Buat main game hape ini, waktu gue siksa main game itu menurut gue sangat powerful di kelasnya. Ingat ya, di kelas entry level. Dan bener aja, ketika gue tes main game Mobile Legends dan Free Fire, Redmi 10 ini masih sanggup main di setting grafik mentok kanan atau rata kanan. Dan main agak lama juga asik. Gue jarang banget nemuin frame drop. Ya tapi, ada sih. Tapi itu sangat jarang di kedua game itu. Dan ketika gue geber, pakai game Call of Duty Mobile, dia bisa sanggup di grafik medium. Dan PUBG Mobile, gue geber bisa mentok di smooth ultra. Dan kenyamanan main game di hape ini tuh asik. Walau emang hape ini dalam kategori hape yang lumayan panas. Tapi untuk frame rate masih gue kategorikan stabil. Karena gue gak sering nemuin hape ini frame drop, walau hape ini panas. Jadi menurut gue, untuk performa game buat bocil jaman now, main ML atau epe-ep, ya makanan kalian sehari-hari lah. Udah murah, bisa main game rata kanan, udah sip lah. Sebenernya ada satu fitur killer di Redmi 10 ini yang gak ada di Poco M3. Yaitu refresh rate. Ya sebenernya bukan gak ada sih, tapi lebih berbeda angka aja. Untuk Poco M3, refresh rate-nya itu udah 60Hz. Sedangkan Redmi 10 udah 90Hz. Dan kalau untuk performa game, ya jelas gak usah banyak mikir. Gue pasti lebih pilih si Redmi 10. Karena secara angka dan real-time, doi lebih powerful. Yang terakhir adalah kameranya. Sebenernya kalau dari fitur kamera dari si Redmi 10 itu lebih lengkap ya. Karena dia ada 4 lensa di kamera belakangnya. Ada lensa utama, ultrawide, depth sensor, dan macro. Sedangkan untuk Poco M3, dia hanya punya 3. Yang absen di lensa ultrawide-nya aja yang gak ada. Dan selebihnya itu sama. Daripada kita cuma ngebandingin angka, mending kita langsung aja lihat kualitas kamera dan perekaman video dari kedua HP ini. Kalau untuk kamera itu sesuai pandangan mata kita masing-masing ngeliatnya aja ya. Tapi kalau dari gue sih, gue lebih prefer ke Poco M3. Karena kualitasnya agak lebih baik sedikit ketimbang Redmi 10. Dari segi warna dan dynamic range-nya. Tapi gue baca-baca di grup dari Poco M3 ataupun grup dari Redmi 10 kayak ada banyak kendala gitu. Untuk Poco M3 yang fatal sih, kenapa ya banyak yang bilang Poco M3 itu udah lama dipakai itu matot alias mati total. Gue belum tau itu mati total karena pemakaian apa emang hardware-nya yang gak cah. Kalau untuk si Redmi 10 yang katanya kamera depannya itu burik atau jelek lah. Tapi ya gue belum tau itu kenapa. Tapi untuk unit, punya gue selama gue pake sih aman-aman aja. Apa itu artinya produk dari Xiaomi itu gak cah? Oke, sekian dulu pembiasaan dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Fengga pamit. Bye.